Selamat datang di Flash News Pita TV. Sebanyak 700 perusahaan di Jawa Tengah membuka 50.000 lowongan kerja. Lowongan ini bisa diakses pencari kerja melalui platform loker online E-Makario milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng, Sakina Rosela Sari menjelaskan, pencari kerja cukup mencari E-Makario pada laman pencarian ponsel atau komputer atau mengetik bursakerja.jatengprov.go.id. Setelah itu, pengguna diminta membuat akun dan memilih pekerjaan dengan tingkat pendidikan yang sesuai. Selain itu, pencari kerja juga bisa mencari kerja di kabupaten atau kota yang diinginkan. Sedangkan jenis pekerjaan yang tersedia di E-Makario bisa dilamar oleh warga yang punya ijazah dari tingkat sekolah dasar hingga sarjana. Sakina menambahkan, aplikasi berbasis web ini merupakan pengembangan dari bursa kerja online yang telah dirintis sejak 2005 silam. Sakina menjelaskan, E-Makario adalah ikhtiar agar para pencari kerja tetap terhubung dengan penyedia kerja di tengah pembatasan kegiatan masyarakat. Dengan aplikasi ini, ia berharap dapat mengurangi pengangguran terbuka di jateng yang mencapai 1,1 juta orang di 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!